Intro Saya bertemu dengan Ustadz Tamrin Di suatu pondok yang seperti kelas-kelas-kelas gitu Saya suan kepada beliau Pondok itu tahfid Untuk menghafal Al-Quran Kemudian beliau dengan keluarga dengan rombongan datang Saya sudah duduk di ilayani oleh penerima tamu Kemudian saya berpelukan Ustadz Tamrin menyampaikan bahwa ini adalah pondok saya Membimbing anak-anak menghafal Al-Quran gitu Masya Allah Terus habis itu ruangan sebelah Ruangan sebelah itu ada ibu-ibu yang berceramah Tentang tata kerama, tentang ahlak Terus saya nanya Ustadz ini guru disini, guru siapa ini? Itu bukan, itu Bu Anis Jadi Bu Anis itu menyampaikan tentang tata kerama Oh ini begini, kalau begini yang lebih tua ini harusnya begini Tata kerama kan kesimpulannya Kalau beliau ini menyampaikan tentang Al-Quran, materinya Al-Quran Masya Allah Saya habis itu Bangun nangis saya Itu Ustadz Tamrin itu Cerita saya sama Ustadz Amba Tidak akan salah pilihan saya Pokoknya keluarga saya Jamaah saya Kalau Kalau masih mengakui Saya orang tua Allah Insya Allah Insya Allah Beliau aman Itu 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 hasil istihara saya Yang Yang insya Allah Itu petunjuk Dari Allah buat saya Ini, ini beliau Ya Allah Ya itu Itu kesan saya Maka ketika ada orang nanya Ada Haji Sukri itu nanya Dulu Haji Sukri menyampaikan bahwa Saya milih pantai ini Kalau Pak Jun Milih apa Saya ini Saya udah jelas Saya ini Saya milih Ustadz Tamrin Untuk di PRRI Saya milih Bu Anis Oh Bu Anis itu bukan di PRD Nah ini Ustadz Masyarakat itu masih banyak Banyak kemiru Tidak tahu Bu Anis itu apa di PRD Apa di PRD Saya jelas Jelaskan Bu Anis itu di PRD Kemudian Ustadz Tamrin itu di PRD Saya milih dua-duanya Untuk di PRD Saya milih Ustadz Tamrin Saya juga Keluarga saya juga Haji Sukri Alhamdulillah Alhamdulillah Tanpa saya cerita Bahwa saya sudah istihara Saya sudah Enggak Saya 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 tidak usah bercerita begitu Beliau sudah Meyakini apa yang Saya sampaikan Terima kasih Ustadz Mudah-mudahan Kita sama-sama Diberi panjang umum Amin Allah Masyarakat Semuanya Yang dikitar Saya optimis Saya optimis Terima kasih Saya diberi Rumpi-rumpi Saya pakai Kalau sholat Malam Saya pakai Karena enak Anget Subhanallah Ustadz Tamrin Masih ingat saya Insyaallah Saya tidak akan Pernah lupa Dengan beliau Saya setiap Ketemu dengan guru-guru Semuanya Saya sayangi Bahkan saya titipkan Kepada Allah Saya Kalau beliau Isyohro Dengan saya Kalau saya tidak pernah Isyohro Dengan guru-guru saya Karena saya Tidak perlu lagi Meminta Penjelasan dari Allah Karena guru-guru kami Adalah Guru-guru yang mulia Beliau sudah Susah payah Meminah saya Karena saya nakal Tapi hari ini Mudah-mudahan saya Mudah-mudahan selamanya Dan mudah-mudahan saya Menjadi Anak beliau Murid beliau Yang Menjadi Amal soleh Buat beliau Kebaikan Buat beliau Dan mudah-mudahan Saya Menjadi anak Dan murid Yang baik Dan mudah-mudahan Doa beliau Menjadikan saya Istiqamah Jika memang Warga ini memilih saya Saya Setiap saat Saya berdoa Barusan beliau Memberikan testimoni Saya berdoa Ya Allah Muliakan guru kaya Ya Allah Berikan Berikan jawaban Atas harapan beliau Karena saya Amanah Jangan sampai Guru saya Menjadi Sedih Karena saya Berbuat korup Berbuat tercelah Apalagi berbuat Mungkar Makanya para warga Doakan kami Doakan kita semua Doakan saya Istiqamah Doakan beliau Tetap sehat Walafiat Biar beliau juga Bisa bersama-sama saya Melihat muridnya Bahwa Akan dititipkan doa terus Karena beliau bangga Bahagia Karena saya Istiqamah Saya kira Tidak ada yang bisa Memuliakan beliau Kecuali saya Istiqamah Memegang amanah ini Insya Allah Ayah Anda Guru Ndah Tamrin mohon izin Tamrin mohon wab Insya Allah Tamrin mohon wab Terima kasih telah menonton